Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain varian terbaru dari Nabatimi Untuk varian terbaru dari Nabatimi instan itu adalah rasa mie goreng dengan bawang goreng spesial Jadi ini tuh mungkin untuk varian terbarunya adalah varian mie goreng yang basic cuy Ini tuh saya order di e-commerce dengan harga Rp. 5.000 Di si kemasannya ada tulisan ekstra porsi besar cuy Satu packaging ini tuh isinya 85 gram Kita lihat terlebih dahulu di si kemasannya Ekstra besar Nabatimi instan mie goreng dengan bawang goreng asli cuy Di bagian depannya ada ilustrasi cuy Ilustrasinya benar-benar menarik Gak hanya ada mie goreng dan telur Ada juga ayam crispy cuy disininya Dan ada bawang goreng sudah halal Indonesia Beratnya tadi sudah saya sebutin 85 gram Kita lihat dulu aja nih isinya dapat apa aja ya Oke, emang dari si packagingnya aja udah kelihatan besar ya cuy Dalamnya ada 2 buah bumbu ya Yang masing-masing 2 dan 3 cuy Kita lihat dulu aja di yang si kemasan berwarna silver Ada bumbu bubuk dan ada bawang goreng spesialnya cuy Terus untuk yang si minyak basah-basahnya ada kecap, saus, dan minyaknya cuy Aroma bumbunya tuh lumayan udah keluar-keluar cuy Kalau dari aromanya sini Kayak mirip-mirip Aroma dari misrap Dan dari si mie-nya sih Ya standar ya Kayak gak ada bedanya gitu Gimana nih untuk rasanya? Langsung aja saya masak terlebih dahulu Oke guys Nah bati mie gorengnya udah saya masak Sebelum kita lihat ke si penampakannya nih Awal saya ngocek si mie nabatinya Yang saya tersen tuh aroma-aroma bumbu kaldu ayam Yang ada di si mie nabati yang riciken Tapi disini juga saya ngenyium Ada sedikit aroma yang kurang enak pas masuk ke hidung saya cuy Tapi setelah saya taburin si nabati bawang goreng spesialnya Dan aroma dari si nabati mie gorengnya ini jadi lumayan agak Jadi enak sedikit gitu ya Kita lihat dulu aja nih dari si penampakannya Untuk warna coklatnya sih gak secoklat mie goreng biasanya Dan di atasnya nih ya Katanya bawang goreng Tapi ini kayak campuran bawang goreng dan Kayak ada cabai-cabai merah gitu ya cuy Jadi kayak bawang cabai Keliatannya Gimana nih untuk rasanya cuy Langsung aja saya cobain nih Yang belum kena banyak si bawang gorengnya Bismillahirrahmanirrahim Bener-bener oily Terus Saya kayak ngerasain Rasa-rasa apaknya cuy Saya cobain si bawang ini Uh, yap, betul Di si yang bawang goreng spesialnya tuh Persis banget kayak bawang cabai cuy Kan bawang cabai tuh gak hanya cabai Ada bawang-bawang yang crispy-nya Ini tuh sama untuk si bawang goreng spesialnya Saya cobain ya Yang banyak si bawang gorengnya Hmm, kalau pakai si bawang gorengnya agak banyak Rasa apaknya sedikit berkurang cuy Jadi gimana ya? Sebenernya gurih enak Saya masukin semua bumbunya ya Termasuk si saus Tapi untuk pedasnya tuh hampir gak kerasa cuy Malah pedasnya tuh kerasa pas kena si bawang goreng spesialnya Gurihnya lumayan enak Jadi waktu masuk ngelutu Rasa gurih enaknya dapet Hmm, tapi di kunyahan kedua-ketiga Hingga after test Saya ngerasain kayak ada sedikit rasa apaknya cuy Ini saya bingung nih Hmm, rasa apaknya tuh Kayak apak Agak aneh Kalau expire sih gak mungkin ya Karena kan ini produk terbaru cuy Jadi aduh Jadi kayak ada rasa anyep-anyepnya Hmm, agak aneh Jadi gimana ya? Padahal untuk gurihnya tuh udah oke lah Cuman sayangnya tuh di after test Dan minyak cuy Jadi kedua kekurangannya tuh Rasa anyep dan terlalu berminyak Dan dari gurih yang tadi saya bilang tuh Ini tuh gurihnya template banget cuy Kalau kita cium agak deket Aroma dari si gurihnya tuh sama kayak ricikan Maupun yang ricis cuy Aroma gurih-gurihnya tuh sama Hmm, bener-bener butuh minum Karena after test yang kurang enak dan Oilynya cuy Wajar aja gitu ya Karena ini bisa dibilang mungkin produk pertama Dan mungkin juga masih batch-batch awal gitu ya Butuh update lagi mungkin ya Ya, mungkin kayaknya segitu aja video kali ini Kalau kalian yang penasaran nih Penasaran pengen coba juga Link pembelian bakal saya sertai di deskripsi Jadi, kayaknya segitu aja video kali ini Tentu-tentu video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Saya kira-kira bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa